Intro Desa Rantoraso II, Kecamatan Rantoraso, Kabupaten Tanjung, Jabutu Berjambi menggunakan dana desa untuk membangun jembatan beton untuk memperlancar akses transportasi masyarakat desa. Jembatan tersebut dianggarkan melalui dana desa tahun 2020. Kepala Desa Rantoraso II, Wahyudin Hidayat mengatakan agar pembangunan jembatan yang sudah direalisasikan oleh pemerintah desa tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan akan jembatan ini sangat penting bagi masyarakat mengingat merupakan akses bagi petani. Pembangunan jembatan beton di RT15 Dusun Karya Mukti itu menghabiskan anggaran 120 juta rupiah lebih. Berharapan kami kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga apa yang sudah dibangun oleh pemerintah desa melalui dana desa dan mudah-mudahan jembatan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan perlindungan masyarakat. Berapa pemanfaat, Pak, kita di sini? Kurang lebih sekitar 80 kepala keluarga. Tahun ini, Pak, kita sudah membangun beberapa jembatan, Pak? Baru satu, Alhamdulillah. Baru terlaksana satu jembatan. Kepala depan kami tentu karena di sini hasil perkembangan itu sudah meningkat, ada peningkatan jalan perkerasan atau apalah itu. Kurang lebih 124,96 juta. Berapa hari kerja, Pak? Kurang lebih 30 hari kerja. 30 hari kerja, Pak. Lebar 3 meter, kali panjang 10 meter. Kedepannya tentunya ini karena hasil tani kita memang sebelumnya tidak bisa, kendaraan roda 4 tidak langsung bisa mengambil di tempat. Dengan adanya jembatan ini bisa langsung bisa mengambil hasil tani masyarakat untuk sama-sama menjaga yang jembatan yang telah dibangun oleh pemerintah ini agar ke depan mungkin lebih awet, lebih lama, dan lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak. Dari Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jambung Timur Jambi, Tim Liputan, laporkan. Terima kasih telah menonton!